Tari Kolosal Montro 10.000 Pelajar Bantul yang digelar hari ini, Sabtu 26 Agustus pecahkan rekor muri. Kegiatan ini diikuti siswa tingkat SMA, SMK, dan MA Kabupaten Bantul. Tari Montro merupakan kesenian khas Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah. Bupati Bantul Abdul Halim mengatakan pemecahan rekor muri Tari Montro dalam ajang Bantul Kreatif Citi Festival tahun 2023 ini sebagai upaya membranding Bantul sebagai kota kreatif kesenian rakyat di Yogyakarta. Maksud dan tujuan digelarnya kegiatan ini juga sebagai pengukuhkan Bantul sebagai kota kreatif kria dan kesenian rakyat. Di semping itu juga merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Bantul ke-179 dan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Bupati Bantul Abdul Halim juga mengatakan kepada siswi-siswi yang hari ini hadir bahwa pemecahan rekor ini atas kerja keras kalian dan juga mengapresiasi seluruh kepala sekolah dan guru-guru seni pungkasnya. Kepala Dinas Pariwisata Bantun, Wintar Toheru Prabowo menambahkan Pantai Parangkusumo dipilih sebagai lokasi pemecahan rekor muri Bantul Kreatif Citi Festival tahun 2023 karena lokasinya yang cukup eksotis dan ruang yang memagai. Di angkat! Di angkat kakinya! Kepala Dinas Pariwisata Bantul Api Kepala Dinas Pariwisata Bantul Api Kepala Dinas Pariwisata Bantul Api